Pemirsa pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi guna memberikan kemudahan bagi dunia usaha serta menciptakan lapangan kerja. Dalam paket kebijakan ekonomi jilid 6, salah satu target pemerintah yaitu menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran dengan mengembangkan kawasan ekonomi khusus. Pemerintah kian rajin merilis paket kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian di tengah pelemahan global. Dalam paket kebijakan ekonomi jilid 6, pemerintah terus membanjiri sejumlah insentif untuk memacu sektor industri manufaktur. Dalam paket ekonomi kali ini, setidaknya ada 3 sektor yang mendapat prioritas. Mulai dari pengembangan kawasan ekonomi khusus, kepastian berusaha di industri pengolahan air, dan menjederhanakan perizinan di industri obat dan minuman. Menko Perekonomian Darmi Nasution mengungkapkan, terkait pengembangan kawasan ekonomi khusus dimaksudkan untuk menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran yang belum berkembang. Lewat sejumlah insentif di 8 kawasan ekonomi khusus yang menjadi fokus pengembangan oleh pemerintah. Di antaranya kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, Banten, Semengke, Sumatera Utara, Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan, dan Palu, Sulawesi Tenggara. Fasilitas itu meliputi teks holiday PPH sebesar 20% hingga 100% untuk investasi lebih dari Rp1 triliun hingga 20 tahun. Serta pembebasan PPH mulai dari 20% hingga 100% untuk investasi mulai dari Rp509 hingga Rp1 triliun untuk jangka waktu 5 hingga 15 tahun. Melalui paket ini ada beberapa kawasan di daerah, nanti kawasannya berapa itu saya jelaskan lagi. Selain insentif kawasan ekonomi khusus dalam paket ekonomi jelit 6, terdapat insentif yang mencakup rancangan peraturan pemerintah. Soal sumber daya air dan RPP Sistem Penyediaan Air Minum. Paket kebijakan itu ditujukan kepada dunia usaha untuk mengolah air bersih atau minuman lainnya. Selain itu, pemerintah juga memangkas izin impor obat dan bahan bakunya menjadi kurang dari satu jam. Yang jelas, kebijakan baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan daya tarik bagi penanam modal lewat berbagai kemudahan investasi. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.